Banjir melanda sejumlah daerah di Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Banjir mengakibatkan akses jalan terputus, serta ratusan rumah dan puskesmas terendam. Banjir 1 meter merendam jalan Kabupaten yang menghubungkan daerah Sintuk ke Pakandangan di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Selain merendam badan jalan, banjir juga merendam puskesmas Sintuk yang berada di pinggir jalan nasional. Banjir juga membuat ratusan rumah tergenang. Warga menyatakan banjir mulai menerjang Rabu malam saat hujan deras mengguyur Kabupaten Pariaman. Banyak rumah ini, selalu kecil-kecil. Sekarang 50 rumah, lebih-lebih. Selain banjir, angin kencang dan hujan deras juga menyebabkan sejumlah pon tumbang dan tanah longsor di sejumlah daerah di Kabupaten Padang, Pariaman. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.